Makan Malam Perpisahan Yesus menyembuhkan yang sakit dan memberi makan yang lapar. Ia mengasihi yang terbuang dan mengajar semua orang tentang kerajaan Allah. Tetapi para pemimpin agama tidak menyukai ajarannya dan iri padanya. Terima kasih telah menonton! Mereka begitu membenci Yesus sehingga memutuskan untuk membunuhnya. Mereka memberi 30 keping perak kepada Judas, salah satu murid Yesus, agar ia menyerahkan Yesus kepada mereka. Terima kasih telah menonton! Lalu Yesus dan murid-muridnya merayakan Pasca. Sementara mereka makan, Yesus berkata dengan sedih, Salah satu dari kalian akan mengkhianati Aku. Dengan terkejut, semua menjawab, Bukan Aku Tuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Meskipun Yesus hanya melakukan yang baik-baik saja, Para pemimpin agama membencinya. Benar atau salah? Benar, kata Yesus. Benar, kata Yesus. Engkau tahu kau orangnya. Jawab Yesus. Pergilah. Lakukan segera. Judas pun pergi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yesus mengambil roti dan bersyukur kepada Tuhan. Ia memecahkannya, Memberikannya kepada murid-muridnya, Dan berkata, Ingatlah Aku setiap kali kalian makan ini. Inilah tubuhku, Kuberikan kepadamu. Jangan lukum 63 hour. Jangan lukum. Berkata, KoCAJi lukum. K angekata karni jatuhu. Jangan lukum. Yangan lukumríkan. Jangan lukum yangckenkan. Bibalfi dari 3 maneira. Jangan lukum Sorry, Kaveah zu nurses... Merkaitan saya berkata serba menyukur Please, Hof somos menacatu fung billionaire. Apakah Yesus tahu bahwa Judas akan menghianatinya? Lalu Yesus mengambil cawan dan bersyukur pada Tuhan. Mari, tiap orang minum dari cawan ini. Katanya, inilah darahku dicurahkan agar dosa-dosa dapat diampuni. Setelah selesai makan, Yesus dan murid-muridnya bernyanyi bersama. Kemudian mereka berjalan ke Taman Getsemani untuk berdoa. Terima kasih telah menonton. Yesus meminta para murid agar mengingat dia ketika mereka makan apa? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.